Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Rizka Riona dari Makassar Rizka Riona dari Makassar Yang bertanya, dok sudah 3 bulan ini setiap BAB Saya nyeri dan berdarah Dan terjadi anusnya itu bengkak Dan bahkan nyerinya baru hilang sesudah 9-10 jam Sesudah BAB Pertanyaan dari Rizka Riona Dok, kalau saya BAB itu nyeri dan berdarah Dan ada pembengkaan di anus Yang nyerinya akan hilang 9-10 jam kemudian Sebelum saya menjawab Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan untuk saya Ajukan saja kepada saya Di link 3 Tanya Dokter Paran Nanti saya akan jawab Dan saya akan upload di channel Youtube Tanya Dokter Paran Pertanyaannya, kalau BAB Nyeri, bengkak dan berdarah Ini masalah apa? Yang pertama dulu ya Kalau BAB tenderung nyerinya lebih kuat Daripada perdarahannya Maksudnya kalau berdarah tidak nyeri Atau tidak berdarah tapi nyeri Kalau nyerinya lebih dominan Kebanyakan masalahnya adalah visura aneh Atau robekan tepi anus Jelas ya? Kalau berdarah Tetapi tidak nyeri Lebih cenderung ke arah Wasir atau ambien dalam Ini ada pembengkaan Juga ada nyeri dan berdarahan Kemungkinan ada dua hal Yang pertama tadi saya sebut adalah visura aneh Atau robekan tepi anus Karena BAB yang keras awalnya Saya jelaskan begini Kalau kita mengalami yang namanya visura aneh Itu mutlak harus BAB tidak boleh keras Mutlak BAB tidak boleh keras Oleh sebab itu harus banyak makan serat Sayur, buah dan cukup minum ya Olah rata cukup juga Supaya gerakan ususnya baik Sehingga masa transit makanan Sampai keluar itu tidak terlampau lama ya Kemudian rendam anusnya dengan air hangat ya Untuk membantu mengurangi pembengkaan Kira-kira gitu Dan minum obat nyeri Apa saja obat nyerinya yang ada Terus kadang-kadang kalau BAB kita masih keras Sesudah kita sudah makan sayur dan buah Boleh memakai obat pencahar atau pelunak kotoran Ya mereknya apa saja boleh Silahkan ya silahkan Nah itu masalah yang pertama Kalau itu suatu fisura ani atau luka robek di tepi anus kita Tetapi ada kemungkinan kedua yaitu wasir dalam derajat dua Wasir dalam derajat dua itu selain berdarah Selain nyeri selain nyeri selain gatel ya Itu bengkak ya mungkin tidak keluar benjolan tetapi hanya tepi anus kita ini bengkak ya Seperti mulut mencucu itu ya kalau bahasa Jawa itu ya Kemudian sesudah BAB selesai mengkerut lagi ya Ini wasir dalam derajat dua Jelas ya Terus bagaimana penanganannya Kalau itu suatu fisura ani Ataupun juga wasir dalam derajat dua Penanganannya yang pertama itu ada yang namanya basic treatment ya Basic treatment atau penanganan dasar Yaitu BAB tidak boleh keras Dengan cara banyak makan sayur, buah, cukup minum, cukup olahraga Kemudian ada yang namanya toilet training Atau cara BAB yang baik Yaitu disarankan untuk BAB dengan toilet jongkok ya Kalau di rumah adanya toilet duduk Ya kaki harus bersandar pada kursi kecil atau apa ya Pengganjal ya supaya kaki kita tidak tegak lurus dengan badan Tetapi kaki dan paha kita lebih tinggi daripada bagian anus kita Sehingga akan membuat sudut anorektal kita lebih lurus daripada kalau kita duduk Sehingga akan memudahkan kita BAB Jelas ya Rizka Riona dari Makassar Kalau nanti misalnya masih perlu ditanyakan silahkan ya Tetapi itu dulu Basic treatment yaitu BAB tidak boleh keras Dengan cara banyak makan serat dan cukup minum Serta secara BAB nya yang benar Yaitu lebih baik toilet atau WC jongkok Kalau tidak ada WC jongkok ya pakai pengganjal kaki ya Kira-kira begitu Mudah-mudahan Jawaban saya ini bisa membantu meringankan gejalanya Tetapi kalau gejalanya terus berulang ya harus datang Kepada dokter untuk diperiksa ya Secara pasti apa masalahnya Kemudian ditangani dengan properly ya Yang sesuai ya dengan keluahnya ya Kira-kira itu Rizka Riona jawaban saya Dan saya ingatkan juga teman-teman yang ingin bertanya Silahkan bertanya kepada saya Dan saya di link ceritanya dokter paran Saya akan upload jawaban Anda semua di channel Youtube saya Kira-kira itu pertanyaan Jawaban jawaban pertanyaan saya Dari Rizka Riona dari Makassar Ya Terima kasih telah menonton!